Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widyartola pendiga mobil balikpapan Oke teman-teman sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe comment and share hari ini saya akan review Turbo Triton ya nih Turbo Triton ada di sini tempatnya ini saya lepas ininya tadi ya lepas apa namanya eh selang sambungannya ini selang sambungan pipanya ini yang dari air cleaner ke Turbo jadi saya lepas Oke di video pertama tadi kita sudah lihat kerja Turbo ya putarannya pada saat mesin hidup teman-teman Oke Turbo ini sudah sering saya review dulu jadi fungsinya untuk menaikkan volume efisiensi volumetris pada mesin jadi sebelum proses penghisapan udara yang bertekanan tinggi itu sudah masuk ke udah siap di atas katup intake ya udah siap jadi pada saat katup terbuka ini langsung masuk besk gitu ya Oke pengecekan pertama tadi kita cek kekocakan impelernya ini turbinnya ini ya turbinnya kita cek kekocakannya kemudian oli apakah ada oli disitu tapi kondisi oli disitu itu teman-teman ya itu bukan bukan hanya disebabkan oleh kebocoran pada busing turbo tapi bisa jadi karena air cleanernya kotor karena kalau air cleanernya kotor otomatis akan banyak udara yang diisap dari pernafasan mesin karena akan posisi seperti ini ya masangnya akan begini terpasang seperti ininya jadi udara dari saringan udara disini udara bersih masuk ke sini kemudian masuk ke turbo situ dan ditekan ke intake manifold tapi di sisi lain juga disini ada selang pernafasan dari mesin nah selang kecil ini ya dia masuk ke saluran isap pada turbo kalau misalnya saringan udaranya kotor otomatis dia juga akan memaksa menghisap dari mesin ini lebih banyak sehingga banyak oli juga akan masuk ke turbo nah banyaknya oli ini juga dipengaruhi misalnya kondisi ring piston di mesin ini sudah mulai awus itu juga akan memengaruhi terkumpulnya oli di turbo jadi ketika di oli ada di turbo ada olinya kalau di turbo ada olinya berarti turbonya kecemplung ya kalau di turbo ada di turbo ada olinya itu berarti antara dua satu turbonya yang bocor yang kedua air cleanernya ini tersumbat terlalu kotor parah atau yang ketiga memang mesinnya ini makan oli sehingga terkumpul oli di turbo situ oke teman-teman di pump impellernya di situ oke sebelum masuk apakah ada yang ditanyakan kalau ada yang ditanyakan jangan langsung ya langsung colek di kolom komentar ketik kolom komentar jangan lupa like subscribe dan siapkan pertanyaan terbaiknya oke itu aja semoga bermanfaat tentang turbo kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harapannya kita tahu dan bisa menganalisa kebocoran oli pada turbo jadi tidak salah analisa